Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik solih dan solihah apa kabar Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya Hari ini seperti biasa kita akan belajar pendidikan agama islam bersama misrat Baiklah adik adik sebelum belajar yuk kita doa dahulu Praying rule up hand and down head Pray before study Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman nafi'a Warzukni fahma Ya Allah please give me your blessing of knowledge and understanding Amin Pada minggu kemarin kita sudah membahas tiga hal Yang pertama tentang pengertian bersuci atau toharoh Yang kedua mengenal alat bersuci Dan yang ketiga mengenal macam-macam najis Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang tata cara bersuci Ada pun sikap atau adab dalam islam Dalam kegiatan bersuci yang pertama adalah mandi Mandi adalah kegiatan menyiramkan air ke seluruh tubuh Untuk menghilangkan kotoran dan hadas Pada saat menuju ke kamar mandi Hendaknya kita mendahului kaki kiri terlebih dahulu Dan jangan lupa membaca doa sebelum masuk kamar mandi Doa sebelum masuk kamar mandi yaitu Setelah masuk kamar mandi Lepaskan pakaian kalian dari sebelah kiri terlebih dahulu ya Kemudian mulailah mandi dengan menggosok gigi Selanjutnya siramlah tubuh dengan air Dengan mengucap basmalah Bersihkan seluruh tubuh dengan campur dan sabun Sesudah selesai Keringkan seluruh tubuh dengan handuk Kemudian membaca doa keluar kamar mandi Alhamdulillahillazi azhaba anil azawafani Nah itu tadi tata cara mandi yang baik dan benar ya adik-adik Selanjutnya bersuci Yang kedua bisa dilakukan dengan berwudu Wudu adalah mensucikan diri dari hadas kecil Air yang tidak boleh digunakan untuk berwudu Ada dua macam Yang pertama air mustakmal Artinya air suci tapi tidak mensucikan Contohnya airnya berwarna dan berasa Seperti kopi, sirup, susu, kemudian air minuman mineral dan air bekas berwudu Yang kedua air kotor dan najis Yaitu air yang terkena air liur anjing atau babi Air yang terkena kotoran bangkai, darah, sampah, dan lainnya Itu tadi air yang tidak boleh dipakai berwudu ya adik-adik Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara berwudu Untuk memudahkan Miss akan berikan kalian tepuk kudu Ya sudah pada tahu kan bagaimana Yuk kita mulai Tepuk kudu Baca bismillah sambil cuci tangan Kumur-kumur basuh hidung basuh muka Tangan sampai kesiku Kepala dan telinga Tak lupa cuci kaki lalu doa Nah itu tadi tepuk berwudu ya adik-adik Oh iya sambil berwudu Ketika membasuh muka kita harus membaca niat Sudah tahu belum niat wudu seperti apa Ya betul Oh iya pada saat berwudu dahulukan sebelah kanan terlebih dahulu ya Nah sekarang kita akan membaca doa setelah wudu Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina Wa ja'alni minal mutatohhirin Wa ja'alni minat ibadika salihin Itu tadi Tata cara berwudu ya adik-adik Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami Selanjutnya kita akan membahas tentang Bersuci yang ketiga bisa dilakukan dengan istinja Bersuci setelah buang air disebut istinja Nah tata cara istinja Yang pertama sebelum memasuki kamar mandi Dahulukan kaki kiri terlebih dahulu ya Yang kedua jangan lupa baca doa sebelum masuk kamar mandi Yang ketiga Membersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri Dan yang keempat Ketika keluar kamar mandi Gunakan kaki kanan terlebih dahulu Dan jangan lupa membaca doa Keluar kamar mandi Alhamdulillahirrohbilalamin Itu tadi Tiga tata cara bersuci yang sudah kita bahas ya adik-adik Semoga apa yang miss sampaikan dapat dipahami Untuk lebih paham lagi Yuk kita aplikasikan Silahkan adik-adik buka buku PAI halaman 74 Silahkan dikerjakan Dengan baik dan benar ya adik-adik Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini Semoga apa yang kita bahas dapat dipahami Bermanfaat dan jangan lupa diamalkan Sekian dari Miss Ratu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh